Intro Halo, kembali lagi bersama saya Tevin Hari ini kita akan membuat nasi daun jeruk dan sate lilit Nah, ini bahan-bahan untuk nasi daun jeruknya Yang pertama ada beras yang sudah dicuci Ini kita menggunakan 2 cup Terus ada kaldu Ada daun jeruk Daun salam Sama ada serai Terus yang ini ada garam Sama Menyedap rasa Sama-sama Masukkan dulu beras yang sudah dicuci Lalu kita masukkan Aldunya Terus kita tambahkan garam Sama setengah sendok teh Lalu penyedap rasa Satu sendok teh Lalu yang terakhir ada Kanten Kantennya kita pakai semuanya saja Lalu kita aduk dulu Sambil nunggu Sambil nunggu Masukkan nasinya jadi Kita bikin sate lilitnya dulu Ini bahan-bahannya Ada ayam sama udang Ini udangnya Tengah dari ayamnya Terus ada Uang merah Uang putih Kemiri Kemiri Bunyit Ketumbar Jahe Sama cabai Sekarang kita Masukkan ayam dan udangnya Sama cabai Lalu kita buat Pasukkan ayam dan udangnya Usangkan ayam dan udangnya Usangkan ayam dan udangnya Uang putih Usangkan ayam dan udangnya Terus kita pakai selamat menikmati 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 setelah menikmati sebelum kita bakar masukkan daun jeruk yang sudah dipotong kita aduk sekarang kita tembakar satenya kita tambahin minyak lagi kita aja lalu kita oles harus satenya satu persatu ini kita balik-balik terus visinya supaya tidak terlalu gosong selamat menikmati terima kasih terima kasih nah ini udah mateng tapi untuk menambah kesan gosongnya kita pakai tors aja selamat menikmati nah kalau udah jadi gini kita lanjut ke plating ini kita mulai platingnya dulu ya pertama kita ambil nantinya dulu kita ambil nantinya dulu ya selamat menikmati selalu tambahkan daun jeruk ini dia nasi daun jeruk dan sate lilit ala tevin jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya selamat menikmati